Sedikitnya 150 orang perharinya mengikuti vaksinasi masal yang digelar oleh Kapolusian Sektor Bojonggede, Kabupaten Bogor. Vaksinasi tah pertama ini gratis untuk umum dilaksanakan selama 3 kali demi menghindari pembeludakan masa. Kapolsek Bojonggede AKP Dewi Susanto mengatakan syarat penerima dosis vaksinasi COVID-19 minimal berumur 18 tahun dengan syarat sehat. Sistem pendaftaran vaksinasi untuk umum secara online melalui website Polsek Bojonggede demi menghindari kerumunan masa. AKP Dewi menambahkan vaksinasi untuk Lansia dirinya bersama syarat gas COVID-19 akan jemput bola menyalurkan vaksinasi untuk Lansia. Sekali ini vaksinasi masal khususnya warga kecamatan Bojonggede. Nah kebetulan kepolisian khususnya Flores Metro Depak, Polsek Bojonggede mengadakan vaksin COVID secara masal. Nah kita targetnya 150 tapi alhamdulillah antusias sekali warga masyarakat saya untuk pelaksanaan vaksin. Nah terlihat warga kita ini sudah melebihi dari 150 lebih. Nah itu yang kita laksanakan. Nah diikuti oleh khususnya Lansia, pekerja-pekerja pelayanan publik, kemudian Ojek Online juga bisa, ibu-ibu rumah tangga juga mengikuti vaksin. Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor masuk zona merah rating tertinggi dalam penyebaran COVID-19. Peran serta satgas COVID-19 tingkat kecamatan dengan melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum adalah salah satu langkah efektif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Bojonggede, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.